selamat menikmati berani memperjuangkan rakyatnya di depan staf khusus Menteri Keuangan dan itu juga tentu mendapat respon yang luar biasa dari sahabat SJ channel semua dan saya kira 99% mendukung selalu ada yang tidak mendukung ya siapa lagi kalau bukan para penyusup para bazir RP atau orang-orang yang termakan suara bazir RP dan tidak paham sekarang Justinus Prastobo orang yang dituding oleh Muhammad Adil ini angkat suara barangkali dia merasa orang hebat merasa orang pintar merasa orang kaya juga tidak terima dengan selevel bupati berani tunjuk-tunjuk sampai bilang kan saya enak lihat buka anda ini angkat suara dia dan dia apa dia menyatakan dia tidak terima disebut setan padahal siapa yang menyebut dia setan kalau dia gak mau disebut setan maunya dibilang apa nah jadi kita lihat dulu kronologisnya buat sahabat SJ channel semua juga yang terlewat belum melihat kemarin apa sih kalimat kata-kata yang disampaikan oleh bupati meranti ini terhadap Justinus Prastobo sebetulnya bukan pada pribadinya tapi pada institusinya pada kebijakan pemerintah pusat ini kita lihat dulu ya ini penjelasannya tapi kita tonton dulu deh yang ini nih ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan jangan diambil lagi minyak di meranti itu gak apa-apa kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat saya sudah punya kayaknya izin Pak Bupati sebentar Bu ini ini karena kami daerah miskin kalau kami kaya kami biarkan aja mudah ambil 10 triliun pun gak apa-apa kami daerah miskin daerah ekstrim jadi kalau daerah miskin ada minyak Bapak Ibu ambil uangnya entah dibawa kemana pemerataan-pemerataan kemana seharusnya kami ini yang menjadi prioritas karena Pak Jokowi 2024 wajib 0% bagaimana kami mau membangun rumahnya bagaimana kami mau ngangkat kemiskinan orang apa nelayannya petaninya buruhnya Bapak mau tahu akibat pandemi covid warga meranti gak bisa pergi ke Malaysia 41 ribu penganggurannya kalau Bapak tak mau ngurus kami ini pusat tidak mau mengurus meranti kasihkan kami ke negeri sebelah kan saya ngomong atau Bapak tak paham juga omongan saya jin Pak Bupati atau begini Ibu apa perlu merantingan kesenjata kalau tidak bisa juga nanti saya kita ketemu di makamah Pak gitu Pak ya kita tunggulan ada ternyata nanti gugatan saya ke makamah kita lihat izin Pak saya nak mandung Bapak disini aku tinggalkan lagi ruangan baik Pak Bupati terima kasih mungkin bisa stay sebentar lagi kita akan selesai Pak Bupati ya itu luar biasa ya diapresiasi oleh rakyat Indonesia jadi sekarang Justinus Yustowo siapa tadi saya lupa namanya ini meminta dia meminta maaf lah atas kata-katanya yang menyebutkan dia setan atau iblis padahal Prastowo ya padahal kita lihat tidak ada menunjuk bahwa hai anda itu setan hai anda itu iblis dia bertanya ini setan atau iblis kok kelakuannya seperti setan dan iblis nah kita lihat ini ada ya sebetulnya ini siapa Hasbilubis sudah bilang nih hak anda memberi klarifikasi terhadap pernyataan Bupati Meranti justru bagus agar bisa sama-sama dikoreksi namun yang ingin saya tanyakan adalah apa kapasitas anda meminta Bapak Bupati minta maaf undang-undangnya ada apakah begini etika birokrasinya nah kita lihat apa yang dia sampaikan saya istimewa Prastowo staf khusus menteri keuangan kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti saudara Muhammad adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai kementerian keuangan iblis atau setan ini jelas mengawur dan menyesatkan karena kementerian keuangan justru sesuai undang-undang telah menghitung dan menggunakan data resmi kementerian SDM dalam membagi dana-bagi hasil dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasilan saja tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemampuran bersama-sama kementerian keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dana desa sebesar 872 miliar atau 17% dari APBD kabupaten meranti atau 4 kali lipat dari PAD meranti sebesar 222 miliar untuk itu kepada saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan tarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas terima kasih itu permintaan dari Yus Towo Yus Trow apalah namanya ya ya ini jelas-jelas kalau saya dan saya juga yakin mewakili Saywat EJT Channel semua menolak jangan mau minta maaf itu adalah minimal curahan hati seorang bupati dan faktanya gak bisa dijelaskan dengan statistik kita sudah kasih bantuan 75% dari APBD dan seterusnya fakta saja berapa yang dikeruk dari kepulauan meranti berapa yang diberikan untuk meranti sederhananya begitu saja adakah keadilan disitu itu pertanyaan yang utama kalau kita lihat reaksi-reaksinya ya tentu banyak yang membela bupati meranti kalau begini lihat dulu ke lapangan itu omongan di kantor sampai gak ke tempat yang dituju bupati itu bicara tidak asal ngomong pasti ada dasar janganlah klarifikasi sepihak datang dulu ke sana kalau yang salah kelola bupati kan bisa melibatkan KPK ya jangan sesama ini petingi ini kemudian kuar-kuar di gedung mewah di ruang ber AC yang dingin turun ke lapangan lihat fakta di lapangan bagaimana meranti yang berbatasan dengan Malaysia sampai kepikiran kayaknya lebih enak gabung dengan Malaysia kan repot kalau sudah begitu nasionalisme kita menjadi tergadai karena adanya ketidakadilan dari pusat ke daerah pejabat staff khusus Anda punya kehususan apa ini luar biasa sampai bisa nyuruh-nyuruh bupati bupati itu dipilih oleh rakyat oleh rakyat meranti Anda dipilih siapa Anda dipilih Sri Mulyani paling kalau bukan titipan Pak Jokowi atau pejabat tinggi lainnya lebih punya legitimasi mana ketika orang berbicara tentang apa yang sedang dirasakan oleh rakyat ya orang yang dipilih dong mudahnya kan begitu saja gitu ini cocok nih tuh derajat bupati itu dipilih rakyatnya Anda prastow hanya ditunjuk menteri dan Anda karena ditunjuk mampu menasehati orang yang dipilih Anda mewakili siapa legal standingnya apa sebenarnya yang bupati ini permasalahkan adalah SDA yang dikeruk terus-terusan tapi feedback buat daerahnya kecil dengan dalih pemerataan keren nih konteksnya bulio orang atau iblis itu dia bertanya silahkan dijawab orang atau iblis atau setan jawab saja ini saatnya pemimpin-pemimpin daerah memang harus memiliki keberanian seperti Muhammad Adil dalam memperjuangkan hak-hak rakyatnya dan mudahan beliau naik jadi gubernur naik-naik jadi presiden kita butuh orang-orang yang seperti ini kita menjadi bertanya-tanya kan jadi siapa ini prastowo ini yang berani-beraninya yang sudah membuka perseteruan di publik kepada Muhammad Adil dan saya kira rakyat ada di posisinya Muhammad Adil karena Muhammad Adil sedang memperjuangkan hak-hak rakyat dan itu yang kita butuhkan untuk munculnya perubahan dan ini adalah bentuk dari kedaulatan rakyat yang pasti kita akan pantau terus proses-proses dinamika politik yang ada di Indonesia sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat agar terjadinya perubahan di Indonesia begitu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Jaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini yang mendukung yang mensupport dengan berbagai cara luar biasa via Whatsapp via grup via media sosial lainnya bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonesikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh satu dua orang kita harus merekrut lebih banyak orang dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami doakan juga kami untuk mampu istiqomah untuk mampu terus menyuarakan dan mengemakan suara hati rakyat dan seperti biasa bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu Operasional Channel ini sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini Terima kasih telah menonton!